Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meninjau pembangunan Solo Safari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi yakin hasil revitalisasi Taman Satsua Tarujuruk atau Safari Solo menjadi destinasi wisata baru di Kota Solo. Presiden Jokowi Dodo bersama keluarga lengkap dengan kedua cucunya, Lalembah Mana dan Jan Etes mengunjungi kawasan wisata Solo Safari Kota Surakarta, Jawa Tengah yang telah menyelesaikan revitalisasi Senin Sore. Memasuki area dalam kebun binatang yang dulunya bernama Taman Satsua Tarujuruk atau yang kini dikenal Solo Safari, rombongan keluarga Presiden disuguhkan dengan beragam satwa. Presiden mengaku diajak wali kota Solo yang merupakan putra sulungnya Gibran Rakabubing Raka untuk melihat revitalisasi kebun binatang dan menurutnya semua sudah sangat baik. Sementara itu, General Manager Solo Safari Sinta Aditya menyebut bahwa Solo Safari merupakan salah satu taman bermain yang akan menjadi ikon baru kota Solo. Progres revitalisasi Solo Safari fase pertama sudah mencapai 90% dan akan dibuka untuk umum pada tanggal 27 Januari mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, Ainews melaporkan.